Halo semuanya kembali lagi di channel The Coding bersama saya Sugiarto untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembuatan modul manajemen produk ini mungkin sudah mulai masuki fitur-fitur utama dari toko online yang akan kita buat jadi nanti kita ulang lebih modul produknya akan seperti ini mungkin ada beberapa episode untuk membahas modul produk ini karena fiturnya yang cukup banyak jadi untuk satu kali pertemuan mungkin terlalu panjang membahasnya kita akan pecah mungkin menjadi dua atau tiga episode untuk membahas modul produk ini baik untuk sesi pertama modul produk ini mungkin nanti targetnya akan seperti ini jadi muncul di menu katalog ketika klik produk dia akan muncul list produk seperti ini kemudian ketika new produk muncul menu seperti ini muncul tampilan seperti ini formnya nanti yang akan kita bahas adalah kita bisa menambahkan produk dengan tipe simple tipe simple disini dalam artian dia tidak mempunyai varian nah untuk yang mempunyai varian yaitu configurable produk kita akan bahas di lain waktu jadi nanti target kita kali ini kita bisa menentukan simple produk jadi pertama kita memilih tipe simple kemudian nanti muncul form-form seperti ini ada harga stok berat dan seterusnya deskripsi dan juga status kemudian nanti ketika di save ketika di save disini kemudian nanti akan masuk ke list produk disini seperti ini baik kita akan memulainya kita stop dulu sampel aplikasinya disini kita masuk ke proyek kita selamat menikmati kita ke dashboard kemudian klik menu produk disini masih error karena kita belum mempunyai kontrol dan lain sebagainya kita akan mulai dari pembuatan tabel-tabel pendukung yang pertama tentunya adalah tabel produk kemudian tabel produk kategori untuk menghabungkan dengan kategori kemudian ada juga tabel produk inventory ini untuk menampung stok produknya mungkin bisa di cek di kita bisa cek di rancangan database yang sudah kita buat sebelumnya jadi yang kita tabel yang kita buat adalah untuk kali ini ini ada produk sebagai tabel utama untuk modul produk ini kemudian ada produk inventories ini untuk menyimpan stok ataupun inventory dari produk yang kita buat kemudian ada produk kategoris yang dia akan menjadi tabel penghubung antara produk dan kategoris ini karena produk bisa bisa saja menempati atau memiliki beberapa kategori dan juga kategori tentunya mempunyai lebih dari satu produk baik kita mulai dari dengan pembuatan file migrationnya saya sudah siapkan sebelumnya pertama kita akan buat tabel migration untuk tabel produknya php artisan sorry php spark serve php spark migrate create create products products table kemudian create product categories table inventories kita buka file migrationnya kita buka file migrationnya kita buka file migrationnya dengan kebutuhan yang tentunya yang saya sudah siapkan ini, kolom-kolomnya sesuaikan dengan kebutuhan yang yang tentunya referensinya adalah desain database yang kita buat sebelumnya jadi mulai dari ID kemudian barang ID dan seterusnya ada brand ID juga untuk relasi ke tabel brand disini kita definisikan indexnya, kita definisikan foreign keynya kemudian bagian down tentunya kalau kita tambahkan rollback untuk drop tablenya oke, kemudian untuk tabel produk kategoris ini cuma ada beberapa kolom jadi cuma ada ID, produk ID, kategori ID ini untuk relasi ke produk kemudian relasi ke kategori dan foreign keynya seperti ini oke, terakhir adalah produk inventory selamat menikmati oke, sepertinya sudah untuk file migrationnya kita lanjutkan untuk dieksekusi kita masuk dulu ke tabelnya eksekusi php spark migrate jadi tabelnya sudah dibuat kita cek kita cek ya, kita sudah mempunyai tabel produk kemudian produk inventories dan juga produk kategoris selanjutnya adalah kita akan membuat produk model produk model akan seperti ini ini secara umum jadi ada definisi tabelnya kemudian allowed fieldsnya untuk diisi kemudian mungkin di episode-episode sebelumnya teman-teman mendapatkan untuk kategoris misalnya dia bagian created updated at nilainya 0 seperti ini itu karena kelupaan di bagian use timestampnya false jadi yang benar adalah ketika kita memiliki created updated at ini maka use timestampnya harus true jadi mungkin kita cek di kategori nah disini false oh sorry ini harusnya true kemudian mungkin di branch juga ya di branch perlu kita update juga jadi true attribute option ini juga harusnya true attribute attribute juga harusnya true kemudian untuk validasi nya seperti ini tipe di haruskan diisi nama kemudian SKU disini harus unik kemudian price status required atau dibutuhkan nah kemudian disini ada beberapa konstan jadi ini dibutuhkan untuk contohnya ini adalah tipe produk konstan disini membantu kita untuk apa ya memudahkan nantinya ketika ada perubahan-perubahan di kedepan kita tidak perlu mengubah di setiap tempat jadi kita bisa menggunakan skonsas seperti ini jadi ketika ada perubahan yang dibutuhkan kita cukup menuju ke produk model kemudian update mungkin string nya atau value nya atau mungkin namanya dan seterusnya nah konstan yang pertama adalah untuk tipe produk ada simple dan configurable ada types ini ada array nya dari tipe produk itu kemudian ada status produk ada draft aktif dan inaktif kita pakai integer karena di kolomnya kita menggunakan tipe integer juga kemudian ini ada generate slug seperti biasa yang kita buat sebelumnya ini mungkin kita sesuaikan produk kemudian ini untuk drop down tipe produk dan ini juga untuk drop down status berikutnya adalah kita akan menuju ke controller kita akan buat kategori kategori kategoris dot php sorry products dot php oke sebelum kita lanjutkan untuk controller nya kita akan bikin road nya dulu routing nya routing nya akan seperti ini nantinya mirip juga dengan routing module yang kita buat sebelumnya kita menuju ke sini kemudian kita tambahkan nah mungkin sedikit berbeda kalau sebelumnya itu karena form create product nya ada di satu halaman dengan list data nya misalkan di brand disini kalau kita cek brand ya brand seperti ini jadi form antara form tambah datanya dengan list datanya ada di satu tempat tapi untuk yang product ini kita nanti akan buat halaman sendiri karena datanya banyak yang di input jadi disini ada sedikit perbedaan ada products create yang sebelumnya gak ada product create untuk menampilkan form tambah produk nya dan juga ada product edit ini perbedaan sedikitnya ini untuk menampilkan form edit nya baik kita lanjutkan di controller menu jiu-produk controller menu jiu-produk controller kita import base controller nya kemudian kita import juga model model yang kita butuhkan yang pertama tentu produk model yang kedua adalah kategori model dan yang ketiga adalah brand model dan kita buat kelas nya kemudian kita buat property untuk model nya kemudian kita masuk ke construct dan kita buat per page untuk pagination misalnya 10 kemudian kita masuk ke construct ada beberapa yang perlu kita tambahkan yang penting adalah inisialisasi model nya new product model new product model kemudian kategori berikutnya adalah menu sidebar current active nya kemudian disini kita perlu memanggil atau mengquery data kategori untuk ditampilkan dalam options nanti saya memerlukan private method kayak gini karena sampai saat ini belum tahu bagaimana langsung meng-convert result dari model result dari find all model ke array padahal yang kita butuhkan adalah array jadi kita sementara manual seperti ini dulu kita coba cek dulu di tampilan sekarang masih error karena kita belum mempunyai method index oke typo ya kemudian disini ada error ini karena kita belum buat juga method ini ya private gate kategoris jadi sebenarnya method ini sekedar untuk memformat result dari find find all model menjadi array jadi kita buat array kategoris kemudian kita buat for each this kategori model this kategori model find all as kategori kemudian kategoris adalah kategori to array dan return kategoris private function oke oke kita dapatkan kategori datanya untuk yang branch hampir mirip kita copy aja oke brandnya juga sudah dapat kemudian kemudian kita bisa set seperti ini this data kategoris adalah kategoris kemudian data branch adalah branch kemudian kita juga perlu untuk tipe produknya ini adalah this product model ini kita menggunakan method yang sudah kita buat sebelumnya disini get product types drop down kemudian this data get status disini sini ini juga kita menggunakan method yang sudah kita buat sebelumnya yaitu get status oke sekarang sudah tidak error kita lanjutkan di index nya index nya nanti kita akan bikin method baru juga yaitu get products kemudian return view admin product index kemudian kita set datanya dis data kita buat method untuk get product ini adalah kita mengquery ke tabel product list data products adalah list product model list product model kemudian kita akan join mengembangkan ke product inventories ini untuk menampilkan stock inventory dari product itu nah disini sampai saat ini saya juga belum menemukan bagaimana merelasikan model di korea korea buka dokumentasi resminya juga tidak menemukan karena memang tidak ada fitur itu atau mungkin teman-teman bisa atau sudah menemukan bagaimana cara merelasikan model di korea bisa komen di video ini jadi kita lanjutkan jadi kita join ke product inventory dengan field yang kita definisikan yaitu products .id sama dengan product inventories .product id kemudian di page need disper page kemudian menggunakan bootstrap pagination untuk menampilkan link pagination nya kita cek oke kita perlu membuat entity product kita copy aja dengan yang sudah ada dan yang kita butuhkan lagi adalah view nya file view index berarti kita buat folder baru di view admin sorry view admin kita buat folder dulu products kemudian kita bikin file index .php di dalamnya oke saya sudah siapkan untuk view nya seperti ini kalau kita cek ya sudah tampil view nya untuk list product nya di kolom kolom nya seperti ini untuk bagian image nanti akan kita bahas di line waktu kemudian kita coba cek disini new product masih error nah kita belum buat metode nya oke kita lanjutkan untuk pembuatan metode nya itu kita buat metode create metode create akan seperti ini metode create sebenarnya cuma menampilkan view untuk form nya form tambah product admin products create oke kita cek kita perlu buat file view nya di product kemudian sorry di admin products kemudian kita perlu buat file baru create .php saya sudah siapkan untuk menikah waktu untuk view nya nanti bisa di cek detail nya langsung oke kita cek nah disini ada pemanggilan partial view nya jadi nanti kita akan buat dinamis nah sementara karena kita akan membuat simple product terlebih dahulu maka yang disini baru ada simple attributes mungkin nanti ketika nanti kita sudah membahas configurable product atau product yang mempunyai varian kita akan buat partial view yang lain nah disini kita buat partial view yaitu simple product simple product fields .php kemudian isinya adalah seperti ini nah nanti akan tampil seperti ini ada tipe product kemudian SKU name kategori kemudian ada nah disini belum dinamis karena kita membunuh sorry sebelum kesana seperti ada yang ketinggalan kita sepertinya branch belum muncul jadi kita perlu tambahkan branch kita copy dari sini aja brand kita bisa masukkan ke sini brand id kemudian branch oke kita coba cek brandnya seperti ini oke oke yang brandnya sepertinya kita perlu update juga bagian get branch nya ini tidak bisa seperti ini karena berbeda dengan kategori yang mana kita mempunyai helper sendiri yang sudah kita bahas sebelumnya jadi untuk yang kategori kita menggunakan helper custom kemudian untuk yang brand kita bisa menggunakan helper bawaannya yaitu form drop down tapi kita perlu update untuk datanya jadi kalau yang sebelumnya seperti ini kita ubah menjadi ini brand id kemudian ini menjadi brand name ini kita cek seperti ini kemudian kita perlu set juga sepertinya kita perlu set untuk defaultnya misalkan kayak gini kemudian kemudian mungkin set brand kayak gini kita coba cek ya seperti ini baik berikutnya adalah jadi nanti ekspektasinya adalah pertama form yang akan tampil adalah cuma tipe SKU name category dan brand sedangkan yang disini nanti akan dinamis sesuai dengan tipe yang dipilih disini ketika nanti tipe yang dipilih adalah simple maka ini akan tampil tapi ketika yang pilih ada selain itu configurable ataupun tidak memilih maka untuk yang form dari sini dari price sampai dengan status dia akan disembunyikan terlebih dahulu nah ini kita menggunakan ya teknik lama kita menggunakan jQuery kita akan menuju ke kita akan menuju ke layout.php view admin kemudian layout kita sementara taruh disini dulu suatu saat mungkin kita buat file sendiri kita akan buat function function mungkin nanti seperti ini product type kemudian change kita akan buat metode baru misalnya show height product attribute kita taruh disini juga kita akan bikin metodenya function coba cek sampai disini oke kalau kita change oke berarti bisa memanggil ini kita lanjutkan jadi kita ambil dulu tipenya par product type if product type adalah simple maka tampilkan feel-feelnya tadi atau inputannya tadi tadi adalah classnya adalah simple attribute di sini classnya simple attributes .show kebalikannya atau else-nya adalah di height baik kita coba refresh ya hit ketika ketika kita meng klik new product feel-feel tadi akan disembunyikan tapi ketika kita milih simple dia akan tampil kemudian kita milih yang lain comfortable dia akan hilang karena nanti kita untuk yang comfortable akan beda lagi feel-nya nah disini juga selain mengambilkan attribute harga dan seterusnya kita perlu set required-nya juga untuk feel-feel yang memang kita perlu paksa untuk meng-inputkan jadi untuk status price stock kemudian berat ini kita buat required atau harus diisi mungkin ketika di hide kita juga perlu reset menjadi false required-nya seperti ini oke nah sekarang kita coba cek apakah sudah bisa berjalan sesuai ekspektasi seperti ini seperti ini seperti ini ya fungsi store nya perlu kita buat juga kita belum buat fungsi store public function store pertama adalah kita akan mendapatkan ataupun menangkap inputan dari user jadi data-data yang kita butuhkan kita tangkap dulu tak membong dalam variabel params misalnya seperti ini kita udah dapatkan mulai dari nama kategori dan sebagainya nah berikutnya adalah kita perlu membungkus proses ini ke dalam tabel transak database transaction karena dalam proses penyimpanan produk ini kita melakukan beberapa proses insert ke tabel database jadi kita baiknya menggunakan database transaction mungkin nanti bisa googling sendiri apa itu database transaction detailnya nah di dalam coordinator ini kita cara penggunanya seperti ini kita perlu memanggil ataupun mengaktifkan dulu atau mengimport dulu library database kita akan menuju ke base controller download dulu kita akan buat protected property istibi kemudian kita inisialisasi disini yaitu dengan seperti ini istibi adalah konflik kemudian database database connect kemudian penggunaannya adalah seperti ini istibi 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 transak ini untuk memulai dan untuk mengakhiri adalah istibi istibi trans complete nah kita akan melakukan proses proses insert ke tabel produk ke tabel produk inventory dan produk kategori di dalam ee bungkus transaksi transaksi database disini yang pertama adalah kita akan meng-save data produk kita akan menganggil model seperti ini this product model kemudian kita panggil save param save metode kemudian params kemudian kita ambil data produk yang ditambahkan terakhir ke tabel ke database nah ini juga saya masih bingung kenapa nggak langsung aja di pas save model ini kalau langsung mengembalikan datanya jadi nggak perlu menganggil lagi last insert id tapi nggak apa-apa kita coba kita produk model kemudian find jadi setiap kita insert kita harus mengetahui atau mencari insert id-nya seperti ini ini seperti ji yang lama oke kita coba cek apakah datanya sudah masuk nah sini proses insertnya atau save data produknya sudah sukses kita cek ke tabelnya nah nggak ada ini karena kita menggunakan transaction jadi ketika menggunakan transaction ketika ada atau kita error kan seperti ini meskipun proses save data ke produknya nggak ada save product save product model produknya sukses tapi datanya nggak ada kalau kita coba non-aktifkan transaction-nya kalau kita refresh dia akan sama tapi datanya sudah tersimpan nah bedanya seperti ini kita aktifkan lagi kemudian berikutnya adalah ketika save product yang sukses kita perlu menginputkan beberapa data jadi kita cek dulu produk sukses simpan produknya sukses baru kita lanjutkan ke penyimpanan tabel yang lain tabel yang pertama adalah tabel inventory kita akan menyimpan data kita stock atau key ke tabel inventory sebelum ke sana kita akan membuat semacam query builder untuk tabel inventory saya tidak akan membuat model sendiri untuk tabel inventory ini karena ya dia bukan tabel yang berdiri sendiri jadi kita cukup menggunakan query builder aja produk inventory tabel nah caranya seperti ini kemudian disk db tabel nama tabelnya kemudian proses insert data yang kita yang kita insertkan adalah yang pertama adalah produk id sesuai dengan kolom yang kita buat jadi cuma ada produk id dan ity ity nya adalah stock ini produk kemudian id kemudian ity adalah param stock oke setelah inventory kita inputkan kita akan meng-inputkan juga untuk produk kategori tabel kita buat kita buat kita buat ke boilernya dulu list db tampel produk kategoris nah disini agak sedikit berbeda karena yang kita inputkan itu adalah bisa lebih dari satu kategoris kalau kita cek disini nah contohnya disini adalah kita meng-inputkan kategori 1 dan 9 maka kita perlu looping disini jadi kita perlu cek juga jika tidak jika tidak kosong paramum kategorisnya ini baru kita looping sk kemudian kategori id kemudian produk kategori tabel insert yang disetkan adalah produk id produk id kemudian kategori id oke sudah kemudian disini setelah block transaction ini kita cek apabila produknya berhasil dibuat berarti sukses selain itu error di sini kita perlu tambahkan flash message di session set flash data produk has been save misalnya produk has been save misalnya kemudian kita redirect ke admin 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 products kemudian kalau error berarti kita perlu pertama get produknya dulu itu produk produk kayaknya nggak perlu ini gak kita langsung aja coba kita langsung ke this data kategori ids adalah params kategoris kemudian errors ini adalah this product model errors kemudian return view oke kita coba kita refresh ya berhasil mungkin kita coba yang error kita cara mengerorkannya kita coba hapus disini param nya misalkan untuk yang sku ini kita hapus lalu kita komen dulu kayak gini atau mungkin kita menginputkan untuk yang sku tadi kan kita buat unique ya kita buat unique validasinya kita juga menginputkan data baru dengan sku yang sama kita asal seperti ini oke ini ada error ya berarti validasinya udah berjalan data-data di form nya juga gak hilang artinya admin gak perlu menulis ulang lagi menginput ulang kita tambahkan sini biar gak sukses inputnya kita save ya sukses dan stopnya juga udah muncul kita cek di tampilnya data product ada datanya kemudian inventories ada datanya kemudian kategoris juga ada datanya baik sampai disini dulu pembahasan untuk produk kategoris ini produk modul produk ini sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih